Pemerintah Kota Sukabumi langsung mengadakan pertemuan dengan pimpinan Dewan Muhammadiyah yang dilakukan di Balai Kota Sukabumi secara tertutup. Hal ini usai ramainya pemberitaan isu penolakan permohonan Muhammadiyah melaksanakan sholat idul fitri. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengaku kaget dengan adanya pemberitaan penolakan izin sholat idul fitri di lapangan merdeka bagi warga Muhammadiyah. Ia juga membantah adanya penolakan hingga larangan. Isu tersebut muncul berawal saat pimpinan daerah Muhammadiyah mengirim surat permohonan izin untuk melaksanakan sholat idul fitri di lapang merdeka. Kemudian surat itu dibalas oleh Pemda sesuai dengan surat yang tersebar di media sosial. Sebetulnya surat tersebut tidak ada penolakan, namun pemerintah daerah akan melaksanakan sholat idul fitri di lapang merdeka menunggu ketetapan dari pemerintah. Pertemuan itu berlangsung baik dan menunjukkan keakraban serta kekerabatan antar kedua belah pihak. Surat yang diajukan oleh PDN kepada kami, pemerintah. Dan dalam surat itu sudah kami balas, pemerintah daerah balas. Dalam surat yang saya balas, sebagaimana yang sudah beredar, tidak ada penolakan kepada Muhammadiyah. Jadi surat yang saya balas itu bahwa kami, pemerintah daerah, akan melaksanakan sholat idul fitri di lapang merdeka menunggu ketetapan dari Kementerian Agama. Jadi tidak ada penolakan kepada Muhammadiyah. Sementara itu, pimpinan Dewan Muhammadiyah Ade Rahmatullah juga mengaku kaget saat adanya pemberitaan tersebut. Menurut Ade, awalnya memang berencana akan melaksanakan sholat idul fitri di lapang merdeka. Namun kemudian menggunakan plan B, yaitu bertempat di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Bahwa pertama, kita tidak ada masalah dengan Pak Wali Kota Sukabumi, bahwa berita-berita yang viral sekarang, insya Allah itu bukan berasal dari berita resmi, hasil rapat dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi. Saya tidak mengetahui tentang kejadian ini, itu klarifikasi dari kami pimpinan daerah Muhammadiyah Sukabumi. Kesepakatan dibuat usai pertemuan. Wali kota ingin memfasilitasi, hanya memang menunggu waktu sampai ada keputusan dari pemerintah tentang pelaksanaan sholat idul fitri. Pemerintah kota juga akan menginisiasi bahwa jalan Syamsuddin akan ditutup untuk memfasilitasi sholat idul fitri di kampus dan di depan jalan.